PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Pilkada DKI Jakarta 2024 bukan hanya diriukan oleh persaingan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tapi juga diramaikan dengan perbedaan mencolok terkait hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga Ada dua lembaga yang menampilkan data bertolak belakang meski keduanya melakukan survei pada periode yang sama mereka adalah lembaga survei Indonesia dan pole tracking Indonesia Berdasarkan hasil lembaga survei Indonesia yang dirilis pada 23 Oktober 2024 calon gubernur wakil gubernur Jakarta yang diusung PD Perjuangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan 41,6% sedangkan RK Suswono turun menjadi 37,4% Sehari kemudian, yakni 24 Oktober 2024 pole tracking Indonesia menyodorkan data yang berbeda Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono menang satu putaran dengan perolehan 51,6% Di bawahnya ada Pramono Anung Rano Karno dengan 36,4% dan Dharma Pong Rekun Kunwardana mengumpulkan 3,9% Ada pun dua lembaga lain memaparkan data tak jauh beda dengan hasil yang berpihak kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono Berdasarkan survei lingkaran survei Indonesia Deni J.A. pada periode 6-22 Oktober elektabilitas RK Suswono bertengger di angka 37,4% disusul Pramono Rano 37,1% dan Dharma Pong Rekun Kunwardana 4,0% Begitupun hasil yang dirilis parameter politik Indonesia pada 29 Oktober 2024 Berdasarkan survei pada 21-25 Oktober PPI mencatat pasangan RK Suswono unggul dengan perolehan 47,8% Kemudian Pramono Rano 38% dan Dharma Pong Rekun Kunwardana 4,3% Pengamat politik dari Universitas Galuh, Erlan Suarlan memaparkan survei merupakan instrumen akademis yang bisa dikawinkan dengan praktik politik Namun ia menantang semua lembaga survei untuk berani terbuka dengan pihak mana mereka bekerja sama dan siapa yang membiayainya Tak kalah pentingnya adalah ketika hasil survei itu supaya memang tidak ternodai gitu ya Alangkah bagusnya bahwa siapapun yang bekerja dengan lembaga survei apakah itu parti politik termasuk lembaga surveinya dia berani mengungkapkan dengan siapa dia bekerja kemudian mencantumkan biaya dan sebagainya karena itu bukan sesuatu yang haram sesuatu yang haram kemudian misalnya berani membuka raw data kalau disederhanakan sekarang dalam tanda petik ya menurut saya yang dicekoki soal hasil survei itu soal dua hal soal elektoral, soal elektabilitas, dan soal popularitas saja sementara soal kualitasnya belum belum terjadinya kemungkinan praktik curang manipulasi terhadap data-data belakang kan ada kabar yang diralat dan seperti itu padahal itu instrumen akademis betulnya Erlan menegaskan siapapun termasuk para peserta pilkada tidak perlu GR alias gede rasa dan baper dalam menyikapi hasil survei pasalnya setiap lembaga melakukan survei untuk satu periode tertentu dan pada periode lain hasilnya bisa berubah seiring pergeseran sikap politik masyarakat pemilih ia menyebutkan jika ada 20 lembaga yang melakukan survei maka besar kemungkinan 19 lembaga hasilnya sama menurutnya kemenangan dalam kontestasi politik tidak ditentukan oleh hasil survei tapi bergantung pada kerja-kerja politik serta dukungan sosial dan finansial adalah peserta pilkada terima kasih 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 terima kasih